Teror terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini, rubah wartawan di Deliserdak, Sumatera Utara yang dilempari bom Molotov. Pelaku berhasil ditangkap dan mengaku latar belakang aksinya karena kesal sering dimintai uang oleh wartawan tersebut karena pelaku membuka lapak perjudian. Uang setoran judi ini dinilai terlalu tinggi oleh Firdaus. Dalam testimoni itu, pelaku menyebutkan bahwa dia membuka lapak judi tembak ikan di desa Namorik, Pancur Batu. Namun lapak judinya diketahui oleh LS. Firdaus meminta tolong kepada LS supaya tidak memviralkan lapak perjudiannya. LS pun setuju, tapi dengan syarat harus ada uang setoran. LS juga meminta disediakan narkoba jadi sabu sebanyak tiga kali dalam sepekan. Firdaus menyanggupi bahkan sudah memberikan sabu hingga berjalan selama tiga minggu. Namun meski semua permintaan dipenuhi, LS masih juga memviralkan lapak judi yang dikelola Firdaus. Firdaus lantas melempar bom Molotov ke rumah LS. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.